yeay Gio di Donok Toba happy kan? so guys kita lagi di bandara Soekarno-Hatta mau terbang ke Kuala Namun Medan dan kita berada di nursery room kita buka di Popok Gio dulu tapi tempatnya bagus juga ya ada ruang menyusui juga tuh ruang menyusui, ada AC nya ada sterilizer yoo, pake dulu ayoo ini satu lakinya Gio udah mau mahalin Gio ngomong apa ini sebenernya udah playground loh ini bagus banget, playgroundnya gede tapi ditutup karena covid kayaknya iya wis keren ya keren ini halo ngomong apa ngomong apa sebenernya traveling bawa anak tuh ribet juga ya tapi ini pengalaman pertama lumayan seru lah ya iya kita sebuah cover ada tiga kita ada bawa tas ada bawa stroller nanti mau dilipat disimpen di bagasi pesawat dan ini semuanya bukan barang aku tapi bukan barang Gio udah berat banget Gio nya lagi berisik udah deh akhirnya udah sampai di Medan nih, udah sampai ya tadi kita gak banyak rekam soalnya ribet dan ini udah ketemu udah rekam? oh ketemu Ima nya nih Ima Winnie Ima Vani dan Popo nya tuh wis oke deh oke deh guys sekarang mau menuju ke hotel dulu udah capek so guys kita udah sampai di tempatnya kamu iya kampung halaman kamu sekarang kita berada di mobil soalnya kita mau menuju ke Perapan Perapan atau ke Danau Toba ya iya lebih tempatnya pulau Samosir lagi jadi kalau ke Sumatera Utara kalau gak ke Danau Toba kayaknya kurang afdol kurang afdol ya jadi aku pernah ke Danau Toba dulu waktu ke Indonesia dan sekarang kita pergi bareng dengan keluarga ada Gio juga di belakang sama mamanya Pebi papanya Pebi kita pakai mobil gede banget ya jadi satu keluarga langsung jalan sekali jalan oke kita lagi menuju kesana guys ini Gio sama neneknya nanteng banget Gio nanteng lihat jalanannya hai daddy ini ini ada Imo hahaha aduh padiu ini di belakang sama ama ya 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 saudara-saudara ini mau ke Perapan jangan bilang gitu ya Can ya 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 so guys bentar lagi kita jalan naik kapal jadi mobilnya ini nanti akan masuk ke kapal dan kita memang sengaja rental ini bus ya guys ya untuk pergi ke Prapat soalnya kita eh ke Prapat ke Samosirnya memang sengaja kita book bis ini untuk pergi ke Samosirnya Brang juga sebenarnya kita juga mau keliling-keliling di sana Kenapa kita pakai bus soalnya rame juga orangnya nih terus nanti lagi Iya nih guys kita pakai ini maju ikajaya nih tuh iya punya banyak pilihan bis ya kemarin itu aku sempat nyari-nyari banyak yang full juga dan kebetulan adanya ini sebagai travel ya boss travel aku juga promo-in travel orang gitu loh guys saling membantu ya Jio pun happy ya luas ya guys luas guys now yo kemana-mana ngempeng kamu ya pakai ini ya ih kotor malu dong bantalnya kemana-mana guys nih nih siapa banyak・k via intermediate-quiet kamu ngapain? mau lempar uang sama2.. 3.. Ini keren ya. Jadi kalau di Donau Toba, di perapat sini banyak anak-anak yang suka berenang. Ini nafasnya kuat banget, dari tadi berenang nggak berhenti-berhenti guys. Lempar lagi bu katanya. So guys, akhirnya kita udah sampai juga di penginapan kita, ya, di Danau Toba. Ini penginapan kita nih. Jadi penginapan di situ rata-rata depannya itu Danau Toba guys. Karena memang Danau ini yang menjadi pusat ininya ya, pusat kehidupan, pusat wisata, dan keindahannya di sini. Ini boleh kayak homestay-homestay gitu ya kalau di sini ya, nggak ada kayak hotel yang bagus-bagus banget gitu. Jadi kalau ke sini tuh jangan terlalu berekspektasi berlebihan, tapi ya masih layak banget untuk ditinggal seperti ini. Si Winnie kamarnya di atas, ada balkonnya juga, keren ya, sama Fanny tuh. Keren tuh, wih, ada foto-foto, video-video. Jadi kita sewa ini satu bangunan ini guys. Totalnya ada empat buah kamar. Apa yang tunjukin sedikit tentang penginapan kita ini? Jadi ini ada ruang tamu kan? Terus ini ada TV-nya juga, bisa mantan sampai nyantai. Dan yang paling penting, ini ada dapur juga. Jadi ada pokas, bisa nyempat bahan makanan. Karena dia harus MPA City, ini udah dibikin. Jadi ini masih tidur, tapi ya. Ada kompor juga ya. Iya, bisa dia yang pancing kayak gini juga. Bisa cuci piring, segala macem. Jadi ya, untuk keluarga cocok banget. Ini mending banget sih. Terus ini, ini kamar kedua ya. Ini buka master bedroom. Ini kamar kedua ada twin bed. Ada lemari juga. Ada meja rias. Ada toilet. Sebenernya ya, seperti inilah kurang lebih penginapan di sini ya. Sebenernya ada yang lebih bagus, cuma pada full ya. Tapi juga bagusnya nggak bagus, mau sama. Ini kamar kita. Lagi sleeping beauty. Taraaa, lagi tidur anaknya. Iya, nah akhirnya aku lagi mau simpen-simpen barang di lemari gitu. Ini juga masih ada lemari. Bentar, yang aku suka ini. Warna pink. Tau nggak, ini tuh kayak yang jaman dulu gitu loh, tau nggak sih? Iya. Terus ini ada lemarinya juga. Dan ini ada bathtub. Wow. Tapi ini super luar biasa dan bathtub sih. Iya, ini memudahkan banget. Karena Jio kan mau mandi agak susah ya kalau tanpa bathtub. Dan ini yang paling penting. Ada balkonnya, jadi bisa ngeliat view yang luar biasa guys. Wow, danau Toba. Guys, kita mau turun melihat danau. Dan juga melihat kolam renang. Guys, ya. Jio, halo. Halo. Nanti kita berenang ya kalau nggak dingin ya. Dulu Deddy pernah ke sini loh. Waktu masih bujangan dan masih susah. Ya, pengenapan ini ada yang di bawah, ada yang di atas. Bagus sih. Yah, not bad lah ini. Tuh. Kau merenangnya juga luas tuh. Nih, danau-nya langsung. Menghadap ke danau. Wow. Dan juga bisa berenang di danau guys. Ah, senyum. Yeay, Jio di Donau Toba. Happy kan? Happy kan? High five. Happy. Jio, happy loh. Eh, langsung berdiri. Halo. Jio, jangan loncat ya, Jio. Tapi Jio bisa berenang. Nggak usah takut. Oke guys, ini hari... Kedua. Kedua ya? Oh, ya. Hari kedua di Perabat. Di Perabat. Jadi kita bangun pagi-pagi. Udaranya secuk banget, dingin. Jadi kamar kita tuh nggak ada AC. Nggak ada kimpas angin juga? Iya. Nggak perlu, soalnya dingin. Mampus sih. Mampus itu, kita udah selimut. Iya. Jio tuh, sampai pakai baju tebal-tebal. Oke, kasih. Iya. Sekarang kita pagi-pagi bersarapan. Mau menuju ke tempat wisata di sini. Jadi deket-deket doang sih sebenarnya tempat wisatanya. Oke. Oke guys, kita udah sampai di wisata Tomok. Jadi di sini tuh banyak ya. Ada rumah adat seperti ini. Dan juga ada tarian gale-gale. Bisa pakai baju adat ulos. Dan juga bisa belanja. Di sini banyak yang jual-jualan. Souvenir-souvenir menarik. Let's go. Ini peganti nek Carlos sih. Guys, kita mau lihat gale-gale menari ya. Jadi cuma bayar 100 ribu bisa lihat petunjukan ini. Oke, ini semua pada duduk nih. VIP. Ternyata bisa joget juga. Kita ikutan. Kirain cuma nyaksiin. Seru juga sih. Jio ketawa-ketawa loh. Lihat kita lagi joget kan. Jio gak ikut ya. Jadi kayak lucu jogetnya juga. Gak memang. Jio ketawa-ketawa. Tapi Jio gak bisa ikut ya. Karena Jio belum bisa bandiri. Capek. Berat. Tapi seru sih. Wajib lah coba. Jadi kita rame-rame cuma 100 ribu loh. Mura loh. Sekarang saatnya untuk belanja guys. Noh. Pada belanja semua. Rambut aku agak berantakan gara-gara pakai topi adat ya. Nih. Banyak banget yang jualan disini. Sampai ke ujung-ujung. Sebelum kita mendengar sejarah di Makam Rajas Dabutar. Ada kata-kata tertinggi bagi orang bata itu kata Horas. Jadi alat kabahnya kita dulu sama-sama mencap kata Horas tiga kali. Horas, Horas, Horas. Inilah Makam Rajas Dabutar. Inilah nenek moyang kami pertama mengecekkan kaki di tongkat. Sekaligus memikir raja dan baja raja opu soribuntu sidabutar. Oke guys. Kita udah lihat makam Rajas Dabutar. Diceritain juga. Jadi enak ya. Diceritain, dijelasin. Jadi ngerti. Aku udah pernah sih dulu. Sekarang bareng keluarga. Gimana? Kau ngerti nggak? Ngerti. Seru ceritanya. Gimana? Kau nggak ngerti? Ngerti ya. Aku dengerin. Nggak apa-apa dahil. Lagi dulu tuh aku udah pernah datang. Jadi kan aku sekolah dari daerah sini lah ya. Daerah Medan. Jadi study tournya tuh kesini. Kok pernah disini? Pernah. Pernah dengerin ceritanya cuma udah lupa. Tadi kita udah jalan-jalan. Ini udah pulang ke rumah. Dan ini udah malam hari. Dan ini adalah hari terakhir kita disini. So. Kita ada pesen satu hal yang sangat spesial. Boleh dibilang ciri khas disini ya. Baik kalian yang makan. Makanan ini. Bisa nonton. Tapi baik kalian yang enggak. Di skip aja soal ini makanan haram ya. Ini guys. Ada kekaknya Pebi Yusuf juga. Sama pacarnya Ani. Iya lo nah. Ini guys. Eh Gio kenapa nangis? Dia mau makan juga lah. Ini guys. Babi gulingnya. Ini kita pesen babi guling. Ini setengah ekor ya. Ini setengah ekornya segede gaban loh. Wow. Ini kulitnya ya. Tes crispy, tes crispy. Tes kriyu. Tes kriyu, tes kriyu. Wuih. Tapi enggak kriyu loh ini. Jadi beda apa enggak. Coba kalau makan gigit dulu. Kalau babi bule ini. Gingit langsung. Tes kriyu, tes kriyu. Gimana sis? Kriyu sis. Eh enak tapi enggak kriyu. Ini kayaknya kriyu nih deket. Cepal aja. Ini beda kayaknya. Coba tes dulu. Wuih. Kriyu. Puta Sialagan. Kita masuk. Guys, kita mampir dulu kesini. Jadi sebenarnya kita udah ini ya. Mau pulang ya. Iya. Mobil, bus kita tuh udah di pelabuhan. Tapi masih nunggu. Jadi selama nunggu lebih baik kita jalan-jalan pakai beca. Yes. Karena deket banget juga soalnya. Iya. Kita mampir ke rumah adat. Ini bagus sih rumah adatnya. Toras. Toras. Jadi kita sekarang telah di satu perkampungan yang ada di Pulau Samusir. Ini namanya Buta Sialagan. Ukiran ini di dalam bahasa mata disebut namanya Gorga. Gorga adalah sebuah ukiran tapi dia punya nama, punya arti masing-masing. Terima kasih telah menonton. Oke guys, kita udah di Tafal. Sekarang mau menuju pulang. Dan sekianlah vlog dari Danautoba ya. Sekianlah vlog Danautobanya guys. Ji udah tidur nih. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.